Kita beralih ke informasi lain, kandidat Presiden Ecuador memberikan suara mereka pada hari Minggu 11 April dalam pemilihan Presiden Putaran Kedua. Negara ini akan memutuskan apakah akan mempertahankan kebijakan pro pasar dalam 4 tahun terakhir atau kembali ke sosialisme dekade sebelumnya, saat negara Andes tersebut berusaha untuk menghidupkan kembali ekonominya yang stagnan. Ekonom sahib kiri Andres Araus menawarkan bantuan tunai dan kembali ke kebijakan sosialis mentornya, mantan Presiden Rafael Correa yang tinggal di Eropa dan telah dihukum atas tuduhan korupsi. Sementara Bengkir Gulermo langsung menjanjikan pasar terbuka dan memperbarui investasi asing untuk menciptakan lapangan kerja. Ya basta del codazo como forma de hacer política. Los ecuatorianos solo queremos que haya un gobierno de unidad, que respete a todos y no solo a unos pocos. Queremos un gobierno que atienda a las mayorías, que dé soluciones a los problemas. Y nosotros estamos aquí justamente para eso, para poder dar soluciones a los problemas de los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos nos encontramos para que con el poder del voto podamos escoger el futuro que vivirán nuestros hijos, el futuro que vivirán nuestros nietos. Todos aspiramos a un ecuador de oportunidades. Pemunggutan suara tersebut diawasi ketat oleh investor asing yang mengatakan rencana belanja sosial araus ambisius dalam menghadapi situasi keuangan pemerintah yang rapu dan ekonomi yang lemah yang diperburuk oleh pandemi virus corona. Kekecewaan para kandidat tampak tercermin dari jumlah pemilih yang sedikit. Hanya 45% dari pemilih terdaftar yang telah memberikan suara pada sore hari. Presiden Dewan Pemilihan Nasional Diana Tamain dalam siaran televisi mendesak keluarga untuk memberikan suara, untuk memberikan legitimasi kepada otoritas terpilih berikutnya. Hasil pemilihan diharapkan dapat diketahui pada minggu malam, di mana Presiden baru akan menjabat pada Mei. Ekonomi negara pengespor minyak itu sudah lemah karena harga minyak mentah yang rendah ketika wabah virus corona dimulai. Pandemi telah mendorong sepertiga dari populasi lebih dari 17 juta ke dalam kemiskinan dan membuat setengah juta orang menganggur. Presiden Lenin Moreno yang tidak memupayakan pemilihan ulang, memperlakukan langkah-langkah penghematan yang menyakitkan sebagai bagian dari perjanjian pembiayaan 6,5 miliar dolar dengan dana moneter internasional IMF, tetapi tidak dapat memulai perekonomian. Dari Kueto, Ecuador, Kontributor Rosentera TV melaporkan.